Intro Salam sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan baik, karena segala kebaikan Tuhan. Maka dalam kebaikan Tuhan, mari kita mensyukuri hari yang baru, dengan kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Kita puji dan muliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat rasa syukur yang kami boleh rasakan. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Imamat 25, ayatnya yang ke-14. Imamat 25, ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Sering sekali kita merasa saat kita mendapatkan untung yang lebih, itu adalah sebuah sukacita saat kita merasa kalau saldo di dalam rekening kita melonjak drastis. Itu juga menjadi rasa bahagia yang luar biasa di dalam diri kita. Apakah ada yang salah di sana? Tentu saja tidak. Kalau lonjakan-lonjakan pendapatan, keuangan, keuntungan dari bisnis, usaha, pekerjaan, ataupun nilai fee yang kita dapatkan atas prestasi profesional yang kita miliki, itu hal yang biasa. Bahkan anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Tapi sahabat GKPS TV akan sangat disayangkan kalau keuntungan yang berlipat kali ganda atau penambahan saldo debit yang ada di rekening kita, lonjakan itu adalah karena ada orang lain yang kita rugikan atau ada kecurangan yang kita perbuat karena kita sedang berpikir mungkin uang adalah segalanya. Mungkin materi menjadi sebuah jaminan di dalam kehidupan kita atau mungkin saldo yang fantastis itu menjadi sebuah kerinduan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Memang zaman yang terus memberikan fasilitas-fasilitas yang konsumerisme, ini membuat kita harus berhati-hati. Karena akhirnya kita terus membuat sebuah pembanding antara diri kita dengan orang lain. Saat tetangga kita, kita lihat punya mobil baru, kita ingin punya mobil baru. Saat kita lihat tetangga kita punya jam harga puluhan juta, jam tangan, kita ingin punya jam tangan juga yang puluhan juta. Saat kita melihat ada orang lain bisa berjalan-jalan, libur ke sana kemari, maka kita juga ingin libur ke sana kemari. Walaupun bayar liburan itu pakai kartu kredit. Walaupun bayar liburan itu dengan ngutang, bahasa tempo dulunya ngutang, bahasa tempo kininya pay later, bisa dicicil. Tapi akhirnya kita terjerat, terjepit, dan terikat di dalam duit. Dan untuk memenuhi itu semua, sangat disayangkan sahabat GKPS TV, kalau akhirnya kita harus berbuat curang. Sangat disayangkan sekali juga, kalau akhirnya kita harus merugikan orang lain, hanya untuk kepentingan kita yang sesaat dan tidak sesuatu yang premier. Hanyalah kebutuhan sekunder, atau mungkin hanya kebutuhan yang bisa dikategorikan, nanti, kapan saja, dimana saja, nanti saja bisa. Tapi karena lirikan mata yang terkadang iri, terkadang cemburu, jangankan lirikan mata yang cemburu. Hembusan nafas saja cemburu. Kok harum kali deh, parfumnya apa? Nah itu juga jadi sebuah gangguan dalam kehidupan sosial kita hari ini. Tapi firman Tuhan ingin mengingatkan kita hari ini, dalam kitab imamat, dalam pasal 25 ayat 14, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu, atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Kalau dalam perjanjian baru dikatakan, firman Tuhan, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu, hukum yang kedua adalah hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu. Maka saat kita sedang merugikan orang lain, kita sedang mengatakan kita tidak mengasihi sesama kita. Bahkan Alkitab mengatakan kasihilah sesamamu, tidak hanya saja sampai di situ, tapi kasihilah musuhmu. Maka harusnya saat kita merasa mulai merugikan orang lain, maka diri kita sedang terganggu, tidak nyaman, karena kita sedang bercermin, di depan cermin, dan melihat diri kita yang tidak lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Sahabat GKPS TV, cepat-cepat bertobat. Amin. Cepat-cepat bertobat. Mengawali tahun yang baru, apalagi tahun 2024, okelah kalau di tahun 2023 kita sudah melakukannya, tapi di tanggal 31 Desember kemarin kita sudah maaf-maafan, kita sudah salam-salaman, kita sudah nangis-nangisan, tapi akan menjadi sia-sia. Kalau tangis itu, akhirnya kita perbuat lagi. Alkitab mengajak kita. Dada menjudul perikob tahun sabat dan tahun yobel, yang sangat kental tentang mencurahkan kasih, mencurahkan rasa sayang, mencurahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Maka mari awali hari ini dengan tunduk di hadapan Tuhan, dan katakan kepada Tuhan, aku mau taat kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau mengasihi sesamaku. Kalau kita tidak dapat membantunya, paling tidak kalau kata opung saya, anggulang boi iru pihita, kalau kita tidak bisa bantu, paling tidak jangan kita merugikan. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, paling tidak kita tidak menjadi bagian yang merugikan orang lain. Sahabat GKPS TV, tetaplah optimis untuk bisa mengasihi orang lain. Bukan dengan kecurangan kita diberkati oleh Tuhan, tapi dengan ketaatan kita, kita akan semakin diberkati dalam cinta kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur, karena Tuhan begitu baik. Kami bersyukur, lewat kerinduan hati Tuhan, untuk bagaimana kami mengaktualisasikan firman Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu, Bapak yang baik, kami rindu di pagi hari ini, untuk Tuhan menolong kami dalam pimpinan roh kudus, sehingga kami boleh diarahkan oleh Tuhan untuk mampu melihat dalam hidup kami, apakah kami masih dalam ketaatan kami, atau kami sudah menyimpang ke kanan, atau ke kiri. Terlebih, setelah dengan firman Tuhan hari ini, biarlah kami tidak merugikan orang lain, hanya untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi biarlah lewat firman Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan. Kami boleh Tuhan pakai lebih dan lebih lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami mengucap syukur. A-men. A-men. Yesus Tuhan dan Raja. Yesus Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman. bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan tangan terima kasih.